Hai semua hari ini aku akan membuat atau memasak nasi bakar Nasi bakar yang akan saya masak ini bahannya sangat sederhana dan murah Yaitu isiannya ini ikan bindang keranjang tongkol ya Dengan kemangi rasanya endes sekali ya Dan selamat datang di channel aku Endang Mingge Dan tidak berlama-lama lagi ayo kita mulai Lalu sediakan 500 gram beras Masukkan 2 batang serai 3 lembar daun salam 1 sendok teh kaldu ayam 1 sendok teh garam Lalu beri air jumlahnya sesuaikan aja dengan berasnya ya Kalau berasnya punel ya sedikit aja ya Seruas jari Oke lalu aduk dahulu supaya garam dan kaldu tubuhnya ini merata Lalu kita masak ya Dan ini nasinya sudah mateng lalu kita aduk ya Untuk bahan isiannya saya pakai ikan tongkol kemudian kemangi dan untuk pembungkusnya atau bahan pelengkap saya pakai daun pisang dan juga lidi Kemudian ikan tongkol ini sebelum kita goreng bersihkan dahulu dari kepala dan juga durinya Lakukan sampai semuanya selesai Dan seperti ini ya saya tempatkan di wadah lain Lalu ikannya kita goreng ya Ini gorengnya jangan terlalu kering ya Asal digoreng aja supaya teksturnya ini mengeras Jadi nanti kalau dimasak tidak hancur Kalau sudah dingin kemudian daging ikannya ini kita suir-suir ya Nah kalau gorengnya ini nggak terlalu lama Ini daging ikannya ini nggak Namanya nggak lihat nggak keras Tapi teksturnya ini padat Jadi nggak hancur nanti kalau ditumis ya Kalau dimasak Untuk bumbu dan juga rempahnya Saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting merah, dan daun jeruk Untuk bumbu lainnya saya pakai garam, gula pasir, dan juga penyedap Penyedap bisa diganti dengan kaldu bubuk Lalu untuk bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit, cabai keriting merah Ini kita haluskan ya Beri sedikit air Dan seperti ini hasilnya Kemudian panaskan sedikit minyak Dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya Masukkan daun jeruk Masukkan garam, gula Kemudian penyedap Mati rapah lalu ya Oh iya bumbunya ini kalau menumis sampai kering ya Minyaknya sampai terpisah Dari minyaknya ya Supaya enggak bau langu Oke Kalau sudah Masukkan ikannya Kemudian ratakan Supaya enggak tepat basi Jangan dikasih air Kemudian yang terakhir Masukkan daun kemangnya Oke Jangan lupa ya Dikoreksi rasa sebelum dimasukkan daun kemangnya Rasanya pas atau belum Oke Ratakan ya Oke Kalau sudah matikan apinya Bahan nasi dan isiannya sudah siap Siapkan dulu cetakan kotak seperti ini ya Cetakan nasi Kemudian ambil nasi Kita isi separuhnya dulu Kita tekan-tekan Kemudian isi 2-3 sendok makan Isian ikan tongkol kemangi ini ya Ratakan Sesudah itu timpa lagi dengan nasi Sampai penuh Ditekan-tekan supaya nasinya tadi tidak ambiar atau tidak hancur ya Lalu ambil selembar daun Kemudian bagian sisinya ini ada yang panjang ada yang pendek Letakkan nasi di bagian daun yang sisinya pendek Ini tujuannya supaya nanti setelah digulung tertutupi oleh daun yang panjang Oke Kemudian letakkan nasinya di sisi yang pendek Kemudian kita gulung ke arah daun yang sisi panjang Gulung terus Sesudah itu Kita tekuk Sisi Yang ujung bagian atas dahulu Masukkan yang kiri ke kanan Kemudian yang kanan ke kiri Seperti di video Kemudian tekuk ke atas Oke seperti ini Lalu sisi satunya juga ya Kita gunting dulu Karena ini daunnya terlalu panjang Secukupnya saja Kemudian kita tekuk yang kanan ke kiri Yang kiri masukkan ke dalam Nah seperti ini Lalu kita sematkan lidi Lidinya ini Kalau menusuk sampai sini ya Sampai dinding nasinya ini ya Oke Seperti ini Oke Seperti ini ya Kemudian yang satunya juga Nah seperti ini Kemudian bagian ujungnya ini Kita gunting Supaya rapi Cara guntingnya Sejajar dengan nasinya ini ya Oke Hasilnya seperti ini Sampai jumpa di video Oke Sekarang saya akan bakar Ini saya pakai bakaran sate ya Saya bakar 2 dahulu Ya apinya kecilkan saja Paling kecil Kemudian dibalik Oke Kalau sudah terbakar Di kedua sisinya Kita angkat Saya akan tunjukkan Isi bagian dalamnya Dan seperti ini ya Dan seperti ini ya Nasi bakarnya Ini bagian dalamnya Seperti ini Rasanya ini sangat Lesat sekali ya Ini cocok Untuk dicoba Dan ini Enak sekali ya Kalau mau dibawa kemana-mana Karena praktis Karena tidak usah pakai Lauk lagi Karena di dalamnya Sudah ada lauk Dan sampai disini Video saya Terima kasih Buat yang sudah menonton Sudah like Sudah komen Sudah share Dan sudah menekan Tombol loncengnya Supaya kalau saya upload Video terbaru Maka pemirsa Yang menerima Pemberitahuan pertama Dari channel Endang Mengge See you Sampai jumpa